terkait yang sudah rekan-rekan ketahui. Pihak Polda Jawa Barat baru saja menggelar konferensi pers terkait kasus kecelakaan yang menewaskan dua sejoli, yakni Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek. Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Desember 2021 lalu. Informasi yang dihimpun, Handi ditemukan di Aloran Sungai Seratu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara jasad diduga Salsabila ditemukan di Aliran Sungai Serayu, Desa Buton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacat, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil konferensi pers disebutkan bahwa kasus ini tak dilimpahkan sepenuhnya kepada penyidik POMDAM 3 Siliwangi dari penyidik Polresta Bandung. Kami dari Polresta Bandung bersama dengan POMDAM 3 Siliwangi melakukan koordinasi terkait penyelidikan. Terkait penyelidikan di mana pada saat viral tersebut kita mempelajari sebuah mobil yang menabrak pengguna kendaraan bermotor di mana ada dua orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Diketahui dalam kecelakaan tersebut terdapat sepeda motor yang ditabrak oleh sebuah mobil dan dikemudikan pengendara sepeda motor ditemukan tewas melalui hasil pemeriksaan terindikasi kuat jika pelakunya merupakan oknum TNI. Meski demikian, hal ini masih dikonfirmasi lebih lanjut begitu pula dengan jumlah pelaku yang masih belum diketahui pasti dan masih terus diselidiki oleh pihak POMDAM 3 Siliwangi. Dari Foresta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!